Rata teman-teman baru sudah berapa bulannya lalu, teman-teman belum bekerja dan teman-teman baru sekali tamat, otomatis untuk priori ini, perikutan P3 ini tidak dibuka untuk teman-teman. Karena teman-teman belum punya pengalaman kerja. Sementara untuk formasi ini harus diminta pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Samedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mengklik video ini sehingga teman-teman bisa menyaksikan video-video yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Tentunya masih seputar tentang dunia kesehatan, dunia farmasi, dan semua yang perlu saya bagikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan memberi manfaat buat teman-teman semua. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit memberi gambaran buat teman-teman karena lagi happening juga, lagi rame juga dibicarakan, yaitu pengumuman seleksi P3 di pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Jadi perlu kita ketahui sama bahwasannya ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama itu PNS atau pegawai negeri sipil dan satu lagi itu adalah P3, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk formasi 2023 ini lebih banyak atau bisa dikatakan hampir seluruhnya, yaitu perekrutan P3, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, saya tidak akan membahas antara keduanya itu apa bedanya antara PNS dan P3. Nanti teman-teman silakan searching kembali atau nanti kita bahas di video berikutnya lah. Nah, di video ini kita akan lebih membahas bahwasannya di perekrutan tahun ini untuk penerimaan P3 itu dibagi menjadi dua formasi, yaitu formasi khusus dan formasi umum. Nah, ini menjadi dilema, teman-teman ya. Apa sih maksudnya formasi khusus? Apa sih maksudnya formasi umum? Jadi, teman-teman, di sini saya sarankan lebih banyak membaca, lebih banyak referensi, baik itu dari mungkin sumber yang akurat, dari panitia penyelaksi sendiri ataupun dari situs-situs, baik itu YouTube atau baik itu artikel tentang bedanya formasi umum dan formasi khusus. Nah, di sini saya akan membahas buat teman-teman semua bahwasannya kemarin baru saya dapat informasi dari kepala bidang bagian penyeleksi P3 ini langsung yang meng-share di sosial media beliau bahwasannya beliau menyatakan seperti ini. Mungkin seperti beliau ini membuat ini di sosial media beliau karena banyak mungkin DM yang masuk atau WA yang masuk atau chat yang masuk ke beliau bahwasannya apa sih bedanya formasi umum dan formasi khusus. Jadi seperti ini, karena kabupaten saya rokan dulu, jadi saya akan mencontohkan di kabupaten rokan dulu, yaitu formasi umum itu adalah semua pelamar yang memenuhi kriteria formasi yang dilamar baik itu swasta ataupun dari pemerintah di luar kabupaten rokan dulu yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di atau yang relevan dengan formasi yang dia pelamar. Sementara formasi khusus yaitu formasi yang diperuntukkan untuk teman-teman yang bekerja di pemerintahan lingkungan kabupaten rokan dulu walaupun berbeda tempat UPTD-nya, namun masih dalam kabupaten rokan dulu. Jadi ini yang formasi khusus ini memberi kesempatan yang sangat besar untuk teman-teman honorer dan untuk teman-teman TKS mungkin yang ingin diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun perlu diingat teman-teman disini ya bahwa saya formasi khusus ini contohnya di purkesma saya membutuhkan seorang perawat 10 namun dan kebetulan PKS atau honorer yang di purkesma saya itu ada 10 jadi teman-teman yang disitu jangan bersenang hati dulu jangan terlalu gembira bahwasannya mentang-mentang tempat teman-teman bekerja itu teman-teman bisa langsung otomatis naik tidak seperti teman-teman ya jadi untuk puskesmas saya ada formasi 10 itu untuk teman-teman yang bekerja TKS atau honorer di puskesmas yang lain boleh juga mendaftar di puskesmas atau menembak formasi yang ada di puskesmas saya tersebut jadi selagi masih dalam satu kabupaten Rokan Hulu nah itu untuk informasi khusus sedangkan untuk informasi umum informasi umum ini bisa dilamar oleh istansi pemerintah di luar kabupaten Rokan Hulu ataupun dari swasta yang memiliki pengalaman yang relevan dengan informasi yang dilamar minima 2 tahun kerja nah disini tentunya teman-teman yang diluar istansi pemerintah kepentoran Hulu atau teman-teman yang dari swasta bisa melamar ke formasi umum ini dan formasi umum ini atau perekutan P3 untuk tahun ini benar-benar dikat atau benar-benar dibatasi untuk sejauh-sejauh saya sejauh-sejauh teman-semua dimana pun berada yang fresh gorbiet seandainya teman-teman baru wisuda akhir tahun kemarin atau teman-teman baru sudah berapa bulannya lalu teman-teman belum bekerja dan teman-teman baru sekali tamat otomatis untuk priori ini perekrutan P3 ini tidak dibuka untuk teman-teman karena teman-teman belum punya pengalaman kerja sementara untuk formasi ini harus diminta pengalaman kerja minima 2 tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar contohnya saya sebagai seorang apoteker nih ada dibuka lawangan sebagai apoteker di puskesmas A saya apoteker di swasta yang sudah lama bekerja kurang lebih 2 atau sampai 3 tahun nah ini saya bisa melamar ke puskesmas A tersebut dengan mengambil formasi umum dan melampirkan pengalaman kerja yang saat sekarang ini saya lakukan itu bisa menjadi persyaratan yang relevan karena tugas kita sebelumnya atau saat ini sebagai seorang apoteker penanggung jawab pelayanan ataupun administrasi ataupun penanggung jawab ke farmasi di tempat yang lama dan akan juga menjadi apoteker penanggung jawab di tempat formasi puskesmas tersebut jadi itulah gambaran dari saya apa sih bedanya formasi umum dan formasi khusus jadi buat teman-teman yang ingin yang ingin mendidikasinya mendidikasikan dirinya ke pemerintahan atau ingin mencoba formasi P3 ini teman-teman silahkan coba pelawangan masih terbuka lebar untuk formasi umum bagi kita yang masih di swasta ataupun dari luar istansi salah satu kabupaten tetap ingat harus teman-teman melampirkan pengalaman kerja teman-teman sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar minimal 2 tahun kerja oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan buat teman-teman semua bermanfaat dan kalau teman-teman suka dan kiranya bermanfaat video ini silahkan teman-teman tekan like komen serta subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya obat tanya putraker salam sehat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih